Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Malik Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman dan ayah Bunda Al-Malik Selalu diberi kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini Ustada Dui ditemani dengan temannya Ustada Nah pengen tahu siapa hari ini? Kita panggil ya namanya si Piggy Kita panggil ya teman-teman Piggy, dimana kamu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita sapa teman-teman Al-Malik ya Oke Ustada Halo teman-teman Al-Malik Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar di rumah Hari ini hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 Nah teman-teman Piggy mau mengajak teman-teman hafalan Surat apa Piggy? Ya, ayo teman-teman Kita hafalan surat Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tepat siada abila habibu watab Ma awna anhu maluhu wa ma kasab Sayasna naranda talahab Wa amro'atuhu hamalat al-hatab Fiji diha habelum min masad Saudak Allahul adhim Kita lanjutkan ya Kita mau hafalan Doa lapang dada Ustada Teman-teman ternyata hebat lho Sudah hafal surat Allah Ya dong kan teman-teman Ma'am malik Anak seli dan seliha Piggy kita mau main apa lagi nih? Aku tahu Kita mau bermain fisik motorik Apa fisik motoriknya Piggy? Fisik motoriknya adalah Kita mengulang lagi Menangkap sebuah benda Bundahnya apa Piggy? Bola aja gimana Ustada? Oh ya boleh 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 Kemarin Ustada sudah memberikan bola ke teman-teman Wah sip Nah teman-teman boleh nanti menangkap bola ya Bersama ayah dan bunda Assalamualaikum teman-teman Kali ini teman-teman akan diajak Ustada Sari Untuk kegiatan fisik motorik Nah fisik motorik kita adalah Melempar dan menangkap benda Kita saksikan ya Lalu kita akan menangkap benda Kita mau main apa lagi setelah bermain fisik motorik? Kita mau bermain kegiatan pagi Kegiatan pagi kita yang pertama adalah Fonik Apa foniknya Piggy? Apa ya Ustada? Aku lo tidak tahu Ustada Nah fonik kita hari ini adalah Halo teman-teman Hari ini kita mau bermain Menuliskan huruf B di kertas seperempat Kita berniatan pagi kita yang kedua ya Kita berniatan pagi kita yang kedua ya Satu Dua Kita buat tangkai huruf B dari baris yang paling atas Satu Lalu badan huruf B Dua Nah seperti ini teman-teman Kita ulangi lagi ya Dari baris yang paling atas Tarik ke tengah Satu Lalu di baris yang tengah Dua B Kita ulangi sekali lagi Satu Dua B Mudah bukan? Selamat mencoba teman-teman Oke Kita mau bermain jurnal Piggy dan teman-teman boleh Menggambar atau bercerita kepada ayah atau bunda Bercerita apa ya Piggy? Bercerita tentang perasaannya teman-teman Terserah boleh bercerita apa saja Ustada Aku kepengen mengajik Oke Piggy Nanti Ustada Dwi dan Ustada Lulu Akan menelpon teman-teman Untuk mengajik Semangat ya teman-teman Baik Piggy Kenapa ya pembiasaan kita? Pembiasaan kita adalah Suka membantu Apa ya contohnya Ustada? Misalnya Kalau kita melihat bunda kesulitan Mengerjakan tugas rumah Apa yang harus dilakukan teman-teman? Apa Piggy? Benar Membantu Lalu apa lagi Ustada? Oh aku tahu Ustada Kalau ada temanku yang di luar Jatuh Aku harus membantu ya? Benar Suka membantu itu Jika kita melihat ada orang yang kesulitan Teman-teman Langsung membantunya Oke teman-teman Dan jangan lupa Tetap sholat ya Berapa kali Piggy? Lima kali Oke Lima kali ya teman-teman Dicoba Insya Allah Teman-teman Al-Malik bisa Loh Piggy kemana teman-teman? Piggy Piggy Dimana ya? Halo Ustada Loh dari mana kamu Piggy? Aku habis beli madu Loh Buat apa? Aku mau membuat minuman yang sehat Oh Seperti kegiatan tema hari ini ya? Iya Ustada Teman-teman Tema kita hari ini adalah Aneka binatang Ciptaan Allah Di sekitar kita Nah hari ini Teman-teman Seperti yang Piggy tadi ceritakan Piggy sudah membeli madu Madu itu dari binatang apa ya? Lebah Lebah Benar Lebah adalah binatang ciptaan Allah Yang bermanfaat Salah satunya adalah penghasil madu Nah teman-teman Ustada sudah menyiapkan madu di tasnya teman-teman Teman-teman boleh membuat minuman sehat Dari madu Diberi jeruk nipis Lalu diberi madu Lalu dicoba ya teman-teman Oke Ustada Aku mau lihat caranya dong Ustada Oke Kita lihat videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Hari ini berjumpa lagi dengan Ustada Tri Pada hari ini Ustada Tri akan mengajak kalian untuk menenang berbagai macam rasa Teman-teman sudah tahu Yuk kita coba ya Kali ini Ustada akan membawa sebuah benda yang kira-kira kalau dirasakan rasanya adalah asam Jeruk nipis ini Lalu kita coba kita cicipi Rasanya adalah asam Satunya Ustada akan menunjukkan kepada kalian Benda ini yaitu bernama apa teman-teman? Siapa yang tahu? Ini adalah madu Madu kalau kita cicipi rasanya manis Selain madu apa yang rasanya manis teman-teman? Tepak Gula rasanya manis Permen juga manis Dan juga Allah menciptakan kita lidah untuk membedakan rasa Selain rasa manis, rasa asam Dan rasa apa lagi ya teman-teman? Rasa pahit Apa yang rasanya pahit teman-teman? Siapa yang tahu? Apa yang rasanya pahit? Iya siapa yang pernah minum obat ya? Obat puyir rasanya pahit Oh iya kopi juga rasanya pahit Rasanya ada yang rasa asin Apa yang rasanya asin teman-teman? Hmm yang biasanya ibu menyimpan di dapur Itu rasanya asin adalah garam Oke teman-teman Dari rasa asam, jeruk nipis dan madu Akan kita jadikan minuman sehat Minuman segar dan menyehatkan Alat-alatnya adalah Siapkan Telenan Telenan Kemudian jeruk nipis Dan Satunya adalah Madu Bagaimana caranya teman-teman? Kita siapkan Air minum Kita siapkan air minum Yang kita tuang ke dalam gelas Ini ya teman-teman ya Boleh membuatnya banyak Asalkan dihabiskan Ini usaha membuat setukupnya Ini Setelah dituang ke dalam gelas Kita ambil pisau Mengiris jeruk nipis Membuat Mengiris jeruk nipisnya Secukupnya Hati-hati Cara menggunakan pisau Bisa minta tolong bunda Untuk mengirisnya Kita ambil sedikit Kita tolong ke dalam gelas Kita peras ke dalam Nah Sudah Kita peras sampai habis Kita ambil madu Boleh pakai madu ini Atau Madu yang ini Karena ini sudah dibuka Ustaz Pakai madu yang ini Kita ambil sendok Satu sendok Madu Satu sendok madu Kita tuang ke dalam air Yang berisi perasan jeruk Jangan lupa diaduk Bismillahirrahmanirrahim Sudah deh Begini aja Gampang kan teman-teman Teman-teman Bisa Membuat sendiri di rumah Yaitu Garik air minum Dan jeruk nipis Serta Madu Semua sudah jadi Minuman segar Dan menyehatkan Bagaimana rasanya Ustazah? Coba Ustazah Dicipi ya Bismillahirrahmanirrahim Masa Allah Rasanya segar Ada manisnya Ada Masamnya Karena diberi jeruk nipis Silahkan mencoba di rumah Dan Selamat berkarya Saya cukupkan sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tigi Teman-teman Al-Mali Sudah mau mencoba bermain di rumah hari ini Wah teman-teman Al-Mali Hebat-hebat loh Kita hari ini bermain apa saja ya? Bermain Apa Pigi? Hafalan Benar Yang kedua Fisik motorik Yang ketiga Kegiatan pagi Kegiatan pagi Benar Kegiatan pagi Yang keempat Pembiasaan Yang kelima Bikin minuman sehat Benar Pigi semangat sekali loh teman-teman Teman-teman harus tetap semangat ya Seperti Pigi Ya Ustazah Meskipun aku di rumah Aku harus tetap semangat Meskipun aku belajar di rumah Aku tetap semangat Benar Hebat Teman-teman Jangan lupa dicoba ya di rumah Baik Pigi Kita mau pamitan dulu sama teman-teman Oke teman-teman Kapan-kapan aku mau bertemu lagi Dengan teman-teman Al-Malik ya Yuk Pigi Kita salam bersama-sama ya Oke Ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi